Al-Fatihah Lebih berisik Ternyata tramnya juga berhenti Kalau ada lampu merah tuh liat Depan juga berhenti tuh liat Depan-depan Terima kasih telah menonton! 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 masuk sana ini gedungnya kesana parkiran motornya parkir di sini tapi harus dikunci dikembangin kami tunggu hati-hati lah jalan ini Hai ini dapat dagangan kelima makanan nasi ini makanan keceh ini ini namanya buat es deh kecen keceng kesten kesten bukan ke bukan kersen kersen kacang lah maksudnya dibakar dibakar ya keren kesten kesten Oh kuahnya ini betri bukaan kemarin ngerasain di Yunani direbus ini dipakai baru kali ini jalan-jalan pakai jaket touring lengkap tapi enggak kepanasan dingin coba kalau di Indonesia jalan-jalan gini Sofia Hotel Balkan Oh ini hotel depan tarabude lagi sibuk di sini nggak setertib di Singapura taksi juga nurunin penumpang di permakan nggak ada ini keretanya yang udah lebih baru swing polandir bikinan polandir salat nah ini kereta yang lama ini lebih berisik dong apa ini ya tulisannya bahasa alat hurufnya huruf apa sih itu enggak tahu enggak dikasih huruf latin itu taman banyak taman di sini di sini udah mau masuk musim dingin enggak banyak orang ngelir mudel hehehe di Yunani kemarin masih panas ini banyak perkantoran sama pusat perbelanjaan padahal bawa payung orang sini bu sering hujan berarti tutto sama sangat Gud itu joka luuk luuk leuk luuk 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 �re luuk kok buku satu dua aja orang naik motor BMW GT ini Kementerian Pariwisata ini kantor apa, ini kayaknya kantornya orang penting ya di taman ini taman punya orang pada istirahat Grand Sufiah jalan-jalan dengan arah-jalan banyak banget pasal langkutan publik yaudah ini sudah senior citizen tinggal di kota besar di sini terus kulturnya yang apa ya masing-masing gitu nggak kebayang hari tuanya tapi mungkin negara di sini akan merawat orang-orang seperti itu ini gereja ya ini bukan kathedra ini gereja apa ya ngotong-ngotong ngotong sampai tripod semplak di Sofiah ini banyak taman taman-taman kota tempat penduduk berrekreasi jadi taman selain gedung-gedung pun oh itu sepertinya dirawat kalau di Jakarta taman yang masih ada apa Taman Lawang Taman Lawang ini kalau yang ini tamannya apa besar dirawat oh ini kantor polisi weh makanya tadi ada polisi ngerongkrong di cafe itu ada mobilnya itu polisi lagi jaga aja di mis ini selama di sini nggak ketemu polisi lalu lintas di Turki disempat dicekat dua kali atau tiga kali bu tapi disuruh terus di Yunani cuman di cek paspornya aja waktu mau naik ferry dari Pulau Kos menuju Atena masuk Yunani di cek di perbatasan itu tugasnya bukan BHC tapi polisi eh bukan imigrasi di cek paspor sama dokumen motor dokumen motor tak tunjukin asuransinya green insurance atau mungkin green cardnya nggak diperiksa udah nggak papa cuman agak lama mungkin dia ngecek online kali ya cuman nggak boleh ngelanggar kayaknya kalau ngelanggar langsung direkam sama kamera kali yang jelas di sini nggak ada polisi yang ngintip di tikungan nggak ada di tikungan tikungan yang biasa orang ngambil bau jalan pemerintahan tuh di sini banyak kantor kementerian makanya nggak terlalu hiruk pikuk mobil banyak mungkin banyak PNS ASN gitu tapi nggak hiruk pikuk kalau di pusat perbelanjaan kan biasanya hiruk pikuk ya sebelah sana tadi yang saya lewat ini kiranya mahal banget berapa jam itu dari jam berapa 8 apa ini kata 60 ribu ini mata kuliahnya eh mata uangnya karansinya sini 12.49 sampai 15.53 3 1 2 3 3 jam eh maksud dihitung 4 jam pantesan parkir di pinggir jalan pada nggak boleh kemarin belanja di sini kemarin belanja di sini terus hadusan beli kopi ini dikasih kopi gratis sama penjualnya orang Irak pengungsi dari Irak sudah 30 tahun di sini ini kita mau cari makan malam makan malam yang masih siang jam 6 ya? jam 6 masih terang beneran masih terang beneran jam 6 mau cari makan seharian belum makan ya udah ya siang yang belum makan kemudian ya aja kelaparan kemudian ya kemudian kemudian terowongan yang dimakan aja jauh ya hehehe tapi kalau jauh-jauh disamarin ternyata take away hehehe hehehe mau di sini apa pindah bapit sampai kemudian bapit 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 kuei lemangan ngateng enggak kebaba bobek enak di belakang tuh warungnya orang sini rata-rata kalau diambil video nggak mau nolak Hai isinya jagen sapi tempatnya di sini tempatnya ada ya kentangnya se-ibrid supermarket jadi cerita nek gandengan ini bukan masalah mesra cuman kedinginan ini ini kami mau diajak ngopi dengan staf kedutaan besar Bulgaria namanya Pak Aksa berangkat saya diberi advice temen kebetulan beliau duta besar Indonesia di Indonesia di Venezuela namanya Pak Ima kamu kalau mau jalan ke Bulgaria lapor ke kedutaan terus saya dikasih nomornya Pak Aksa ini jadi sebelumnya belum kenal kontek-kontekan jadi pokoknya saya lapor saya masuk ke sini ya orangnya baik malah mau diajak api sekarang lagi nunggu dia untuk janjianya tadi siang leset karena beliau sibuk sekali ya ini udah nggak ada kerjaan malam-malam ya udah ngopi cari-cari sebelah sini walaupun kayaknya agak dingin nih nih kami jalan kaki ternyata nggak terlalu dingin karena nggak ada angin malam ini jalan nggak pakai jaket pun mungkin masih kuat nggak tahu berapa terakhir 15 tuh sebenarnya nggak terlalu dingin karena nggak ada angin dan tidak naik motor saya sendiri kan bahasa Inggrisnya kan dia pas-pasan gitu kan bahasa Perancis udah levelnya juga ada levelnya lagi kan Pak terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton